Intro Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kabupaten Pati meminta kepada Pemkap Pati untuk menutup permanen lokalisasi di Kabupaten Pati Hal ini diunggapkan dalam audiensi dengan Satpol PP Kabupaten Pati di Ruang Pragolo Gedung Sedda Kabupaten Pati pada Senin 4 Oktober 2021 Sebelumnya, Ketua GP Ansor Itkonul Hakim mengapresiasi langkah Pemkap Pati yang melakukan penutupan tempat prostitusi di Kabupaten Pati Namun, berdasarkan pemahaman laporan dari masyarakat dan hasil diskusi, PAH-nya menyimpulkan masih adanya praktik prostitusi di Kabupaten Pati Ia menilai Pemkap Pati masih mengupayakan pencegahan prostitusi dan karaoke ilegal di Kabupaten Pati PAH-nya pun meminta adanya upaya dari Pemkap Pati untuk melakukan penutupan tempat prostitusi secara permanen Ia juga siap mengarahkan personil untuk membantu pemerintah Kabupaten Pati dalam melakukan penutupan tempat prostitusi di Pati secara permanen Perlu diketahui, pada pertengahan bulan Agustus lalu Pemkap Pati bersama TNI, Polri dan berbagai organisasi lainnya melakukan deklarasi penutupan prostitusi di Kabupaten Pati Hal ini membuat mereka melakukan penutupan di berbagai tempat prostitusi di Kabupaten Pati sejak tanggal 19 Agustus hingga saat ini Namun, masih banyak praktik prostitusi yang ditemukan di kos-kosan setelah dilakukan penutupan berbagai tempat prostitusi di Kabupaten Pati Dari Pati, Umar Hanafi Mitrapos melaporkan Terima kasih atas congertifan